Terlihat tadi kalau Pak Jokowi, begitu setelah senam poco-poco ya kan, ini setelah menghadiri pemecah rekor dunia, ternyata Presiden Jokowi juga menghadiri konser Harmoni Indonesia 2018. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Ya, Presiden Jokowi Dodo berpesan agar masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kalau kita lihat memang antara Asian Games dengan kemerdekaan kita kan begitu dekat ya, di mana 17 Agustus kemudian besoknya adalah Opening Ceremony Asian Games. Nah, itu dia. Jadi ini semarak dari perayaan Asian Games. Ini besar sekali ya, dua-duanya juga. Asian Games jangan sampai menutup semarak kemerdekaan kita, dan begitu juga kemerdekaan jangan menutup semarak Asian Games. Kalau bisa ini jadi satu, menjadi satu hal yang luar biasa ya. Jangan kasih kendor gitu ya, semangatnya ya. Habis 17-an kita langsung bersama-sama mensupport dimulainya Asian Games 2018 di tanggal 18 Agustus. Seperti Pak Jokowi, pagi-pagi ada di Monas, pagi lewat sedikit begitu, agak siang sedikit, Presiden sudah ada di GBK. Nah, itu dia. Ini kalau kata Cakri tadi, jangan kasih kendor, Cak. Jangan kasih kendor. Karena ini juga acara konser Harmony Indonesia melibatkan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, kalau tidak salah, di 34 provinsi. Ini betul-betul semuanya akhirnya diikut sertakan ya dalam hal ini. Lewat lagu Nusantara, lewat lagu nasional, kita sama-sama kembali menjalin persatuan dan kesatuan, seperti pesan Pak Presiden. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.